oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis bagaimana kabar sobat semuanya baik baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi atau menghilangkan tampilan update and restart dan update and shutdown kayak apa mas tentang apa mas seperti ini nih contohnya ya ketika teman-teman buka start menu disini ada tulisan entah kenapa ini muncul sendiri ada tulisan update and shutdown ada update and restart nah contoh misalkan teman-teman udah update and restart udah nunggu lama tapi ini gak hilang gitu gak hilang yang apa yang titik kuningnya ini ya nah inilah apa maksud video ini menghilangkan update and shutdown atau restart silahkan teman-teman konekkan internet terlebih dahulu yang pertama konekkan internet lalu eh lama ya gak nyambung nyambung eh nyambung oke selanjutnya teman-teman buka service ya silahkan ketik service buka pengaturan service nanti muncul tampilan seperti ini ya silahkan teman-teman scroll ke bawah dicek nah disini kan dia terdisable ya teman-teman silahkan pilih properties lalu disable nya pilih otomatis ya seperti ini lalu teman-teman silahkan ok dan teman-teman klik kanan lagi lalu start ya nah seperti ini nah ditunggu saja sekarang kita akan mengupdate windows ya bagus mas diupdate kalau windowsnya ori bagus kalau windowsnya bajakan gak bagus ya nah selanjutnya teman-teman silahkan buka setting lalu pilih update dan security nanti teman-teman akan menemukan tampilan seperti ini ya nanti jika teman-teman menemukan pending download ya pending download teman-teman tinggal download aja klik download terus tunggu sampai selesai di tampilan ini itu teman-teman diharuskan mendownload sampai selesai ya nah nanti kan kalau udah download tampilannya kan seperti ini dia mau minta restart gitu karena udah terdownloadnya ini videonya saya percepat ya saya percepat jadi udah ke download aja gitu nah oke teman-teman ketika sudah terdownload semuanya teman-teman silahkan di klik restart aja laptopnya akan restart ya nah ini saya videokan pakai handphone karena ketika karena ketika restart kan gak bisa merekam layar gitu ya nah ini silahkan teman-teman restart aja laptopnya nanti seperti biasa dia gitu Windows 3D kayak gitu ya seperti ini ini itu teman-teman hanya perlu charger aja laptopnya ya maksimal 4 jam gak apa-apa gak apa-apa kalau misalkan di charger charger 4 jam ya karena kalau misalkan gak di charger dalam posisi ini kehabisan baterai itu bisa menyebabkan fatal juga fatal apa mas rusak sistemnya ya masih mending rusak sistem ada yang lebih parah rusak ke harddisk kenapa rusak harddisk parah mas nah kenapa harddisk rusak itu parah karena harddisk itu kalau udah rusak gak bisa diservis jadi itu modelnya ganti baru rusak ganti baru kayak gitu harddisk kenapa gak bisa diservis mas model harddisk itu dalamnya piringan kayak keras tergores atau kena debu setitik aja udah bermasalah itulah harddisk harus hati-hati bawa laptop jangan dibawa ke tas dalam keadaan hidup itu sangat cepat merusak harddisk nah ini di proses update seperti ini itu gak menghilangkan data kemarin ada yang nanya mas ini menghilangkan data gak gak ya aman proses update itu dia gak merubah-rubah data gak menghapus-hapus data tentunya aman nah ini apa mas ini update ini ya tentang security gitu karena kan si pembuat virus jahat juga itu update dia buat virus maka microsoft pun harus update membuat membuat antivirusnya seperti security ya keamanan kayak gitu maksud update itu windows ori bagus di update windows bajakan jangan di update nah lalu bagaimana mas cara tau ori atau enggak nya nah komen aja mas kirim link cara biar tau ori atau banyak annya ada ya biasanya di bawah casing itu ada slogan windows nah itu original ya seperti itu berapa lama mas untuk update windows ini nah untuk lama atau cepatnya itu paling cepatnya itu 15 menit paling lamanya itu 6 jam nah kalau misalkan teman-teman update lama nih lebih dari 6 jam itu enggak normal jadi teman-teman silahkan di cancel aja ya atau matiin enggak ada cara lain emang matiin paket mobile power enggak apa-apa cuma sekali aja enggak apa-apa nah ini untuk keterangan clean up ini tidak menghapus data ya ada yang nanya cleaning ini katanya menghapus data enggak ya ini itu membersihkan file security yang terdahulu diganti menjadi security yang baru seperti itu biar aman sistemnya nah ini sudah selesai ini bau-bau sudah selesai ya bau-bau lagi ya teman-teman ditunggu saja ditunggu saja sebenarnya windows update itu enggak bikin error laptop yang bikin error itu kitanya ketika laptopnya update kita enggak sabar kita matiin deh nah itu yang bikin yang bikin laptop error seperti itu ya nah mungkin tutorial bukan tutorial info saja infonya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah menyebab dan sudah mampir untuk teman-teman yang sudah subscribe ya terima kasih nah ini teman-teman sudah normal jadi di start menunya enggak ada update dan shutdown enggak ada update dan restart sudah normal seperti biasa nah kalau misalkan teman-teman sedang mengalami problem yang sama silahkan saja dicoba dicoba cara ini seperti itu teman-teman kalau misalkan masih belum bisa ditanyakan lagi di kolom komentar misalkan masih belum bisa minta solusi lagi oke itu entah apa-apa komen saja seperti itu ya oke teman-teman terima kasih wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati